... Calon Gubernur Kalimantan Selatan nomor urut 2, Denny Indrayana, selasa malam mendatangi Sentra Gakumdu di bawah selu Kalimantan Selatan. Kedatangan Denny guna menyampaikan laporan dugaan pelanggaran Undang-Undang Pilkada yang diduga dilakukan Calon Gubernur Petahana nomor urut 1, Sahbirinor. Tak tanggung, Denny menyebut ada total 107 kasus dugaan pelanggaran yang dilaporkan kepada Bawaslu. Meski tak merincikan sepenuhnya, ia menunjukkan sejumlah bukti dugaan pelanggaran, berupa sekantong beras dan tas bakul bertuliskan nama dan citra diri petahana yang diduga menjadi indikasi penyalahgunaan bansos. Denny menyebut dugaan pelanggaran yang dilaporkan terjadi di 13 kabupaten kota secara terstruktur, sistematis, dan masif. Kami melaporkan 107 peristiwa pelanggaran pemilu kepada Bawaslu. Dan sudah diregistrasi semua, ini bukti lapornya. Pada dasarnya, kenapa sedemikian banyak? Karena memang ini menyangkut wilayah yang sangat luas. Di seluruh 13 kabupaten kota, kami temukan pelanggarannya lengkap, jadi tidak ada yang tersisa. Kita punya 13 kabupaten kota, dan di seluruh 13 kabupaten kota itu ada pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif. Sementara itu, melalui pesan singkat, Ketua Tim Pemenangan Calon Gubernur Sahbirinor, Muhammad Rifki Nizami Karsayuda, menyatakan siap menghadapi laporan dan taat prosedur serta mekanisme yang berlaku. Ia juga berharap semua pihak bisa menahan diri. Calon Gubernur Kalimantan Selatan, yang juga merupakan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Denny Indrayana, menegaskan laporan yang dilayangkan telah melalui proses riset yang serius.